Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini merupakan salah satu cara untuk membaca genostik secara sederhana Jadi meskipun banyak pola pattern dari genostik dan berbagai macam bentuk dan namanya kita tidak perlu menghafal semua tapi kita yang jelas harus pernah melihat bentuk bentuk tersebut setelah kita melihat pola-pola ada pola peris reversal ataupun pulis ataupun peris ataupun nanti ada syuting start dan lain-lain jadi itu kita lihat saja tidak perlu dihafal yang jelas nanti pada prakteknya ada satu cara yang sangat mudah sekali jadi akan saya berikan informasinya semoga ini bermanfaat untuk kita dan semoga profit secara konsisten dari bisnis forex dan cara simpel membaca genostik tanpa harus menghafal bentuk dan namanya yang pertama yang harus kita ketahui adalah kekuatan penjual kekuatan penjual dan kekuatan pembeli disini saya gambarkan kekuatan penjual dengan genostik warna merah dan kekuatan pembeli dengan genostik warna hijau baik langsung saja disini ada salah satu klasifikasi jadi yang pertama adalah kendel stick perlawanan jadi bila kendel perlawanan lebih besar dari dominasi trend kendel yang berlangsung maka kendel perlawanan akan menang dan trend akan berubah arah jadi maksudnya seperti ini jadi trend yang terjadi adalah bulis dalam kondisi trend up digambarkan disini kendel stick berwarna hijau trendnya ke atas disini terlihat bahwa kendel stick mulai mengecil pada puncaknya dimana juga terlihat ada sedo panjang ke atas ini sebagai salah satu indikasi saya bahwa akan terjadi perubahan trend tapi harus kita lihat kendel stick berikutnya apakah akan lanjut ataukah memang akan berubah dan ternyata disini terbentuk kendel stick yaitu kekuatan penjual kebawaan yang bisa kita sebutkan sebagai kendel perlawanan jadi apabila ada pola seperti ini ada pola seperti ini jadi bisa kita pastikan trend akan berubah yaitu menuju ke trend beris atau down trend baik jadi satu kuncinya yang perlu kita perhatikan disini adalah mengenai kekuatan penjual jadi disini kita berbicara mengenai kekuatan pembeli dan penjual jadi kekuatan pembeli dan penjual akan terrefleksi dari besar kecilnya kendel stick tersebut bila kekuatan kendel stick besar berarti menunjukkan kekuatan penjual dan kekuatan pembeli untuk gambar disini menunjukkan bahwa kekuatan penjual besar bisa dipastikan tenaganya akan meneruskan sesuai dengan tenaga penjual tersebut jadi trend akan berubah jadi ini dinamakan sebagai kendel perlawanan untuk berikutnya kendel percepatan jadi bila bodi kendel lebih besar dari sebelumnya berarti menunjukkan antusiasme harga sehingga dengan bodi besar menjiman tenaga besar untuk meneruskan trend harga tersebut baik jadi bila terdari gambar tersebut trend awalnya adalah naik kemudian ada kendel merah atau kekuatan penjual yang mendorong trend naik tersebut setelah itu muncul kendel besar dengan kekuatan yang besarnya lebih besar daripada kendel penjual sebelumnya apabila ada kondisi kendel seperti ini jadi kendel besar yang kekuatannya atau bodinya lebih besar dari kendel sebelumnya ini merupakan kendel percepatan jadi bisa dipastikan trend harga akan meneruskan ke bawah jadi poinnya sama dengan poin di atas yaitu kita melihat trend atau kekuatan penjual dan pembeli dari besar kecilnya kendel sebut itu adalah kunci utamanya yang kemudian yang nomor tiga adalah kendel perlambatan kejenuhan harga atau harga berada pada titik support resisten atau baratnya harga sudah mencapai titik jenuh dan tidak ada antusiasme menggerakkan harga di market maka akan terlihat bentuk kendel yang semakin mengecil ciri-ciri trend akan berubah apabila ada kondisi seperti ini jadi contohnya trend naik kemudian trend turun semakin turun turun kendel semakin kecil berarti menunjukkan bahwa antusiasme kekuatan penjual sudah mulai berkurang akan bergantung dengan kekuatan pembeli baik jadi inti semua dari cara simpel membaca kendel stick tanpa harus mengahal penduduk namanya adalah kunci pentingnya adalah bila bodi kendel besar maka jenderal akan meneruskan harga jadi maksudnya bodi besar hal tersebut menunjukkan kekuatan refleksi dari pasar sebenarnya jadi simpel banget kalau bodi besar pasti kendel akan meneruskan bila bodi kecil kendel menunjukkan harga akan terbaik karena memang sudah tidak ada kekuatan disitu baik jadi hal di atas akan lebih valid apabila kita melakukan open posisi dengan mengkonfirmasikannya pada trend yang lebih besar maksudnya open posisinya nanti akan lebih profitnya 99% maksudnya nanti kita lihat trendnya di hal 4 atau di daily baik mungkin ini informasi yang jarang kita temukan tapi ini sangat penting sekali bahwa membaca kendel stick sangatlah mudah jadi lihatlah bodi besar kecilnya bila bodi besar pasti akan meneruskan bila bodi kecil dia tidak kuat untuk meneruskan jadi itu kunci pentingnya tetapi untuk open posisinya pastikan dengan system trading Anda sendiri untuk member kuliah.in silahkan nanti untuk bagaimana cara open posisi akan saya sharingkan pemahaman saya berdasarkan ini yang telah saya terima dari Kepsek Nisbah baik terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh